Pemerintah masih mengkaji pengajuan izin PT. Kereta Komuter Indonesia untuk mengimpor kereta rel listrik bekas dari Jepang. Pengkajian dilanjutkan lintas kementerian dan lembaga pada Senin Amaret. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan di Jakarta mengatakan, Pemerintah masih mengkaji pengajuan izin oleh PT. Kereta Komuter Indonesia untuk mengimpor kereta rel listrik bekas dari Jepang. Dalam surat yang diajukan, PT. Kereta Komuter Indonesia berencana mengimpor barang modal dalam keadaan tidak baru. Berupa 120 unit kereta rel listrik tipe E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 unit kereta rel listrik dengan tipe yang sama untuk 2024. PT. Kereta Komuter Indonesia telah mengajukan surat izin impor kereta rel listrik bekas ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sejak 13 September 2022 dan telah menerima surat rekomendasi teknis dari Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan pada 19 Desember 2022. Luhut menyampaikan, pengkajian dilanjutkan lintas kementerian dan lembaga pada Senin Amaret 2023. HRL itu lagi kita mau rapatkan senen, tapi kira-kira begini, jadi ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu pernah impor barang bekas, masa sekarang barang impor bekas lagi? Jadi kita bilang kenapa tidak dibuat perencanaan supaya tidak impor gitu. Memang mungkin sedikit lebih mahal, tapi kan itu berputar uangnya dalam negeri. Memang mungkin sedikit lebih mahal, tapi kan itu berputar uangnya dalam negeri.